Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nur Afifa Isnanya dengan MIM1903036008, Mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian Universitas Melawarman. Jadi di sini saya akan memberikan informasi mengenai probiotik. Baik langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu mengenai probiotik. Menurut WHO atau Food and Agriculture Organization atau biasa disingkat FAO, menyatakan bahwa probiotik dalam mikroba hidupnya yang jika dikonsumsi dalam jumlah yang memadai akan memberikan manfaat bagi host, yaitu manusia dan hewan. Lanjut ke sumber probiotik. Probiotik umumnya berasal dari golongan bakteri asam laktat atau biasa disingkat BAO, khususnya genus lactobacillus dan bifidobacterium, yang merupakan bagian dari flora normal pada saluran pencernaan manusia. Selanjutnya masih dengan sumber probiotik. Probiotik dapat ditemukan dalam produk pangan olahan berupa makanan atau minuman yang difermentasi atau dapat diperoleh dalam produk suplemen kesehatan. Contohnya yaitu yoghurt, buttermilk, susu pasteurisasi, kapsul, tablet, dan granul, ataupun serbuk. Selanjutnya yaitu masuk ke bagian kegunaan probiotik. Fungsi utama probiotik adalah untuk menyeimbangkan komposisi mikrobiota usus pada saluran pencernaan manusia. Akan tetapi, probiotik juga memiliki sejumlah fungsi spesifik yang telah diakui, seperti mengatasi intoleransi laktosa dan menghambat pertumbuhan patogen penyebab diari. Selain itu, terdapat sejumlah sifat fungsional yang potensial antara lain, menekan peredalan usus, meningkatkan kekebalan tubuh, mengurangi resiko hiperkolesterolemia, hipertensi, diabetes, dan obesitas, serta mengatasi autoimun. Masuk ke peran probiotik bagi imunitas tubuh. Yang pertama, fungsi perlindungan protektif yaitu kolonisasi atau perkembangan probiotik pada saluran cerna memberikan efek perlindungan dari bakteri lain, khususnya penyebab penyakit patogen, yaitu probiotik dapat menghasilkan asam organik hidrogen peroksida dan bakteriosin yang mampu menekan pertumbuhan patogen. Lanjut ke bagian yang kedua, yaitu fungsi sistem imun tubuh. Bakteri probiotik berperan dalam keseimbangan mikroflora usus, merintangi kolonisasi bakteri patogen, serta berinteraksi dengan sel imun tubuh untuk meningkatkan beberapa aktivitas sel imun tubuh. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai probiotik. Sekian penjelasan dari saya, saya ucapkan terima kasih.